Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian pimpin langsung upacara serah terima jabatan yang dilaksanakan di ruang rupata Mamabes Polri. Dalam surat mutasi dari Kapolri tersebut, Kepala Divisi Hukum Polri yang semula diemban oleh Idjen Pol Dr. Andes Agung Sabar Santoso, kini digantikan oleh Brikjen Pol Dr. Andes Mas Guntur Laupek. Kemudian, Kapolda Nusa Tenggara Barat yang semula diemban oleh Brikjen Pol Dr. Andes Firly, kini digantikan oleh Brikjen Pol Dr. Andes Ahmad Juri. Kapolda Maluku Utara yang sebelumnya diemban oleh Brikjen Pol Dr. Andes Ahmad Juri, kini digantikan oleh Brikjen Pol Dr. Andes M. Naufal Yahya. Selanjutnya, Kapolda Sulawesi Tengah yang sebelumnya diemban oleh Brikjen Pol Dr. Andes Iketut Argawa, kini digantikan oleh Brikjen Pol Dr. Andes Ermi Widiano. Lalu, selain pejabat tinggi di atas, Kapolri juga melantik Kepala Sekretariat Umum atau Kasetem Polri dari Kombes Pol Ratnawati Hadiwijaya, kini diserahkan oleh Kombes Pol Dr. Andes Sangmade Mahendra Jaya. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cibrata TV, salam tribrata.